Sebanyak 98 mahasiswa STKIP Agama Hindu Singaraja dari 4 program studi mengikuti wisuda ke-35 Kamis pagi di Aula Mahasabah Widyadharma Kampus Setempat. Wisuda dirangkai dengan pengukuhan guru besar yang diraih oleh Profesor Dr. DRS Iwayan Swendra SPD-MPD sebagai guru besar pertama di STKIP Agama Hindu Singaraja. Mahasiswa yang mengikuti wisuda ke-35 berasal dari 4 program studi dengan rincian 29 berasal dari program studi pendidikan agama Hindu, 25 orang berasal dari program studi pendidikan bahasa Inggris, 10 orang berasal dari program studi pendidikan olahraga dan kesehatan, dan 34 orang berasal dari program studi ilmu komunikasi Hindu. Ketua STKIP Agama Hindu Singaraja Ninyoman Swastini mengungkapkan keberadaan STKIP Agama Hindu sebagai sekolah swasta Hindu di Kabupaten Buleleng terus berbenah untuk menghasilkan lulusan terbaik. Para lulusan ini diakini sudah sesuai dengan kebutuhan di masyarakat. Mengingat institusi dan program studi STKIP sudah terakreditasi dengan baik, ke depan institusi berencana akan menambah program studi untuk bisa menarik minat para lulusan untuk bergabung di STKIP Agama Hindu Singaraja. Khusus untuk lulusan kali ini, pihaknya meyakini para lulusan ini mampu bersaing di dunia industri saat ini. Mengingat para lulusan juga dibekali pengetahuan teknologi digital. Diharapkan jadi sekarang karena semakin lajunya atau semakin majunya yang disebut dengan globalisasi, diharapkan untuk wisudawan atau para wisudawan memahami IT atau bisa mengikuti perkembangan sesuai dengan yang diharapkan. Hampir 80 persen terserap di pendidikan, baik di tingkat sekolah dasar sampai di tingkat SMA, bahkan di kantor-kantor banyak tamatan STKIP yang digunakan, terutama di kantor kementerian agama, ada sebagai kepala kantor Kabupaten Buleleng, ada sebagai kanwil, sudah itu ada juga sebagai dirjen. Kegiatan wisuda ke-35 kali ini juga dirangkai dengan pengukuhan guru besar yang diraih oleh Profesor Doktor Pertama di STKIP. Pihaknya juga mendorong para dosen untuk mengikuti jejaknya sebagai guru besar. Selain itu, berharap para lulusan mampu menjaga nama baik almamater dan selalu melakukan pengabdian di manapun. Bagi guru besar yang pertama, mudah-mudahan teman-teman lain menyusul dan potensi untuk itu ada. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dengan adanya guru besar, mudah-mudahan animo mahasiswa untuk kuliah di STKIP Agama Indonesia Ngeraja semakin meningkat. Harapannya yang ketiga, memang kami dengan setelah pimpinan, rencananya membuka prodi-prodi baru yang menjanjikan untuk masyarakat STKIP, terima kasih untuk revitalisasi kehidupan kampus. Sejumlah capaian diraih oleh STKIP Agama Hindu Singaraja salah satunya telah melaksanakan program MBKM Kampus Mengajar Program Plekship untuk pertama kalinya di Angkatan V tahun 2023 di beberapa wilayah di Bali. Komang Yudha, Bali TV